Terima kasih Terima kasih Sebelum kita mulai diskusinya, saya minta kepada Wok The Rock untuk menyampaikan satu dua patah kata menyambut para hadirin dalam acara diskusi dan kemudian meresmikan launching buku ini. Silahkan. Terima kasih Ini teman-teman yang sudah hadir disini, ini kayaknya pertama kalinya meslimanam mengerogani acara yang cukup serius seperti ini. Banyak kesalahan, gak apa-apa, biasa. Harusnya lebih banyak salahnya lagi. Bukunya memerlukan hubungan dan komunikasi yang cukup sulit sebenarnya untuk menerbitkan buku ini. Kita butuh sekitar empat tahun. Akhirnya ya beberapa hal kemudian harus diambil keputusannya dan harus jadi ada beberapa hal yang kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan besar. Mungkin hasil cetak yang tidak sesuai ekspektasi kami karena sebenarnya pembuatan buku ini meskipun sekedar hanya seperti itu membutuhkan. Dan kami membuatnya dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi untuk mengejar ekspektasi itu akan butuh waktu yang terlalu lama lagi. Jadi akhirnya yaudah ini sudah empat tahun dan buku harus diterbitkan. Perkara ada kesalahan ya nanti akan bisa kita perbaiki sambil mungkin juga melalui acara-acara seperti ini, diskusi seperti ini yang akan kami selenggarakan di beberapa kota. Itu bisa memberikan masukan dan tambahan-tambahan dari hasil buku yang kurang maksimal ya. Tapi ya ini pencapaian sangat tinggi sebenarnya buat UNES. Selama empat belas tahun hanya bisa memproduksi satu buku. Tapi ini buku yang cukup penting untuk dibaca dan dimiliki dan diseberluaskan. Mungkin itu saja dari saya dan memang kami sengaja memilih harinya ini bukan di hari ulang tahun kami yang tanggal 28 yaitu yang kemarin. Tapi kami sengaja memilih tanggal 29 karena juga hari yang spesial di tahun kabisat yang hanya empat tahun sekali. Jadi ya saya resmikan saja buku ini sudah kami terbitkan pada hari ini. Dan kemudian untuk pembeliannya buat teman-teman yang belum memiliki nanti bisa kontak ke Mbak Ries atau Mbak Ama. yang akan melayani pembelian buku. Dan penyaluran buku mungkin untuk teman-teman atau lembaga lembaga seni atau komunitas-komunitas kreatif mungkin bisa mengajukan ke kami untuk mendapatkan bukunya. Gratis. Terus. Terus, gue ngobrol. Gitu saja kan? Terima kasih, Wak. Demikian sambutannya direktur dari MES yang cukup berbangga hati setelah 14 tahun berdiri bisa bikin satu buku. Harusnya ada sedikit sambutan dari Langgeng Tapi tampaknya ini Pak Deddy belum datang Jadi akan ada sedikit sambutan dari Indo Art Now Yang adalah pendukung utama dari produksi buku ini Karena Tom Tandio juga tidak bisa datang Jadi sambutannya bisa dibacakan oleh Mbak Cika mungkin Oke disini aja ya Selamat sore Saya mewakili dari Indo Art Now Saya mewakili dari Indo Art Now Pistel Tom Tandio Ada sifat dari Tom Tandio Dijajakan Terima kasih telah datang ke Maslima Anam Book Launching and Art Talk hari ini Ini adalah hana untuk Indo Art Now Foundation Sebagai penelitian untuk buku ini Ini adalah projek yang kami telah mengerjakan tahun lalu Dan kami berkembang dengan akhirnya Kita akan mencari projek hari ini Saya tahu Maslima Anam Sejak saya mulai melakukan penelitian di tahun 2007 And have been amazed by the ideology in their work Including artworks and art practices They really show and push the boundaries of just pure photography Since then I have always been a big supporter of Maslima Anam In all ways that I can On behalf of Indo Art Now team I would like to congratulate Maslima Anam On the launching of their book Especially during their 14th anniversary I would also to apologize that my director Natasha Siddhartha and me Cannot attend today events Because we are both not in Indonesia With this opportunity I would also like to introduce Our new Indo Art Now Jogja representative Afil Wijaya Who officially joined us As of 1st February And he also a member of Maslima Anam This shows the close relationship We have between the two organizations And also personally Finally I would like to once again Congratulate Maslima Anam And wish that this book Is not the end of an era But the new beginning Of To the next era May God be always with all of us Tom Tandio Terima kasih Cika Cika Tidak berpanjang-panjang Mungkin untuk launchingnya Dari Maslima Anam Bisa menyerahkan Satu edisi buku Ke IFA Ada perwakilan dari IFA Tidak berpanjang Tidak berpanjang Dengan demikian Sudah resmi Buku Meslima Anam Dilaunching Sekarang kita akan mulai Diskusinya Kepada Mas Arham Mas Antariksa Dan Mas Sinong Silahkan menempati Posisi Yang disediakan Terima kasih Terima kasih Selamat sore teman-teman Selamat datang di London Art Foundation Sebenarnya Saya tidak menyesal Pake sepatu datang kesini Karena Tampaknya Saya yang paling rapi disini Ya Baik Sebelum Diskusinya Kita mulai Pertama-tama Saya Mau mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Mes 56 Semoga Tambah jaya Semoga tambah keren Dan Semoga Yang asik-asiknya itu Senantiasa dijaga Dan yang kedua Saya ingin mengajak Kawan-kawan Yang Ada di belakang Untuk mengisi Kursi yang ada di depan Sebelum kita memulai diskusinya Mungkin kawan-kawan bisa mengisi Kursi yang ada di bagian depan Konon kabarnya Yang duduk di depan Akan dapat Buku Konon kabarnya Jadi Pada kesempatan ini Kita akan Mendiskusikan Satu topik Sebagaimana yang sudah Disebarkan oleh kawan-kawan Mes 56 Dan di tengah-tengah kita Sudah ada dua Pembicara Yang Berbicara Dua topik Sebenarnya Yang Punya Kaitan yang Sangat terat Dan penting Untuk menjadi bahan Refleksi kita Pembicara Pertama Ada Mas Antariksa Mas Antariksa adalah Salah satu pendiri Dari kunci Cultural Studies Center Dan beliau juga adalah Seorang peneliti Dan Tahun ini Kabarnya akan Menerbitkan buku Dari proses Riset Panjangnya Kemudian yang kedua Pembicara Pembicara yang kedua Pembicara yang kedua adalah Mas Kurniawan Adi Saputra Atau Mas Sinong Beliau Adalah salah satu Staff pengajar Di Pasca Sarjana Isi Yogyakarta Mas Antariksa itu Akan membicarakan Tentang Kolektivisme Jadi Pertanyaan pokoknya Kenapa Seniman berkumpul Dan kenapa itu penting Dalam Langskap sejarah Seni rupa kita Untuk Kesempatan pertama Mungkin saya langsung Serahkan kepada Mas Antariksa Untuk memaparkan Materinya Silahkan Selamat sore Teman-teman semuanya Dan selamat Untuk Mes 56 Atas Peluncuran Buku Dan penerbitan Buku ini Yang Saya membacanya Kurang lebih 2-3 Minggu belakangan Sudah mendengar kabarnya Sejak beberapa tahun yang lalu Tapi baru benar-benar Bisa membacanya 2-3 Minggu belakangan Dan Saya Senang sekali Membaca buku ini Karena Sejauh yang Saya tahu Yudi Suryakmojo Juga mengutip Sedikit disitu Tidak banyak Tulisan tentang Fotografi Di Indonesia Terutama Dari Aspek Yang Non-estetik Kurang lebih Jadi Lebih ke aspek Praktiknya Apa yang dilakukan Oleh para seniman Ketika mereka Berorganisasi Ketika mereka Bersekolah Dan seterusnya Hampir-hampir Tidak ada Jadi buku ini Selain saya Secara pribadi Menikmatinya Saya kira Merupakan Satu Sumbangan Yang Sangat penting Di dalam Pengkajian Praktik Fotografi Dan seni Di Indonesia Saya Akan Memfokuskan Pembicaraan Saya Pada soal Kolektivisme Pertama Karena Itu adalah Tema yang Saya teliti Selama beberapa Tahun belakangan Dan saya merasa Tema Kolektivisme Itu Cocok Dengan Apa yang Dipraktikan oleh Mes 56 Dan saya baca Di buku ini Dan Yang kedua Saya Tertarik Melihat Praktik-praktik Berkumpul Dan melakukan Tindakan Secara bersama-sama Di dalam Sejarah-sejarah Seni rupa Indonesia Tanpa Harus Mengabekan Peran Seniman Sebagai individu Saya kira Peran Seniman Sebagai individu Kita sudah Kita mudah sekali Menemukan bacaan Tentang itu Dalam berbagai macam Bentuknya Biografi Portfolio Yang dibuat Dengan Dan ditulis Dengan berbagai macam Cara Tetapi Praktik Berkelompok Dan melakukan Tindakan Bersama-sama Dalam Periode tertentu Juga Sangat sedikit Jadi Sekali lagi Saya ingin Mengulang Bahwa Buku ini Juga Memberikan Kontribusi Untuk melihat Praktik seni Bukan sebagai Praktik individu Tetapi Sebagai Sebuah Praktik Yang dilakukan Bersama-sama Oleh Sekelompok orang Secara sadar Bahwa mereka Harus berkumpul Dan melakukan Sesuatu Bersama-sama Jadi Buku ini Sangat menarik Saya kira Sangat sedikit Buku yang berbicara Tentang itu Nah Kenapa Kolektivisme Penting Di dalam Sejarah seni rupa Indonesia Orang sudah Lama sekali Para peneliti Para sejarawan Seni Lama sekali Membicarakan Sejarah Seni rupa Modern Indonesia Dan juga Sejarah Fotografi Di Indonesia Dengan Mempertimbangkan Individu-individu Tetapi Menurut saya Kemunculan Satu gagasan Yang sekarang Kita bisa Dengan Tanpa berpikir Atau tanpa Mempertanyakan Kembali Yang kita sebut Sebagai seni rupa Indonesia Atau Fotografi Indonesia Menurut saya Gagasan ini Muncul Bukan Oleh Praktik Individual Tetapi Oleh Praktik Yang bersifat Kolektif Kita Bisa Mengambil Contoh Misalnya Para Sejarawan Seni Dan para Peneliti Seni Seringkali Merujuk Misalnya Raden Saleh Sebagai Bapak Seni rupa Indonesia Atau Sujoyono Sebagai Bapak Seni rupa Modern Indonesia Dan seterusnya Tetapi Pernyataan Yang Sangat Kuat Yang Menantang Satu Gagasan Yang Yang Sudah Ada Pada saat Itu Misalnya Dalam Konteks Sejarah Pendudukan Belanda Di Indonesia Itu Benar-benar Muncul Kepermukaan Baru Ketika Sujoyono Dan kawan-kawan Berkelompok Di dalam Persagi Pernyataan Pernyataan Filsafat Politik Dan estetika Sujoyono Misalnya Itu Ditulis Pada Periode Ketika Dia Berkelompok Di dalam Persagi Persatuan Ahli Gambar Indonesia Jadi Sujoyono Bukan Hanya Sebagai Seorang Pelukis Individual Tetapi Dia Juga Adalah Seorang Individu Yang Dengan Sadar Berkelompok Bersama-sama Menyatukan Visi Untuk Menyusun Satu Gagasan Tertentu Yang Diwujudkan Dengan Kemudian Bentuk Estetika Tertentu Pada Periode Berikutnya Kita Bisa Juga Melihat Tidak Banyak Penelitian Tentang Periode Pendudukan Jepang Misalnya Karena Bahan-bahannya Memang Sangat Sedikit Tetapi Kesadar Tentang Apa Yang bisa Dilakukan Oleh Seni Untuk Kepentingan Yang Lebih Luas Di Luar Seni Entah Itu Ekonomi Entah Itu Politik Entah Itu Kebudayaan Dalam Konteks Yang Lebih Luas Itu Muncul Juga Lewat Kelompok Meskipun Kelompok Itu Diciptakan Kelompok Itu Diciptakan Dan Dipaksakan Yang Berbeda Dengan Periode Yang Sebelumnya Periode Persagi Misalnya Persagi Itu Dibuat Secara Sadar Dan Kemudian Memproklamirkan Ini Seni Rupa Indonesia Seperti ini Yang kami Yang Yang Kami Mau Tuju Yang kami Mau Capai Sementara Pada Periode Pendudukan Jepang Infrastruktur Untuk Berkelompok Itu Memang Dipaksakan Diciptakan Jadi Tidak Ada Yang Namanya Seniman Individual Yang Ada Adalah Seniman Yang Berkelompok Untuk Satu Cita-cita Tertentu Dalam Konteks Pendudukan Jepang Adalah Cita-cita Asia Timur Raya Kurang Kenceng Kurang Dekat Oh Oke Nah Misalnya Pada Periode Jepang Jepang Menciptakan Dua Infrastruktur Kehidupan Berorganisasi Untuk Para Seniman Yang Kita sudah Sering Dengar Yang Namanya Putra Pusat Tenaga Rakyat Dan Kemin Bungkas Duhusun Atau Pusat Kebudayaan Pada Waktu Itu Ketika Seniman Bergabung Dengan Organisasi Ini Itu Bukan Semata-mata Karena Sadar Tetapi Karena Memang Dipaksa Salah Satu Faktor Faktor Yang Lain Tapi Nanti Kita Bisa Berdiskusi Lebih Detail Kenapa Kenapa Seniman Berkelompok Pada Masa Persagi Ada Kesadaran Untuk Melawan Dominasi Pelukis Pelukis Eropa Melawan Dominasi Seniman Seniman Eropa Pada Masa Jepang Ada Kesadaran Untuk Mempelajari Suatu Yang Saya Sebut Sebagai Satu Teknik Politik Tertentu Di Dalam Estetika Yaitu Bagaimana Menggunakan Estetika Untuk Kepentingan Politik Melalui Organisasi Organisasi Ini Yang Tidak Mungkin Dicapai Oleh Aksi Aksi Individual Itu Harus Dilakukan Secara Bersama Sama Jadi Ada Satu Situasi Sosial Politik Juga Yang Memaksa Orang Untuk Melakukan Tindakan Bersama Sama Nah Itu Pada Periode Jepang Nanti Detailnya Kita Diskusi Lagi Yudi Suryat Suryat Mojo Di Dalam Buku Ini Menulis Kurang Lebih Secara Kronologis Sejarah Fotografi Di Indonesia Dan Melihat Peran Individu Individu Dan Kemudian Juga Menyebut Beberapa Perkumpulan Yang Awal Di Dalam Fotografi Tetapi Fotografi Ini kan Sedikit Berbeda Dengan Yang Saya Ceritakan Tadi Fotografi Adalah Seni Dalam Tanda Kutip Untuk Sementara Saya Pakai Tanda Kutip Seni Yang Bisa Direproduksi Sehingga Hubungannya Dengan Perkembangan Teknologi Yang Lain Sangat Dekat Misalnya Kalau Menyitir Tulisan Yudi Suryat Mojo Di Sini Bagaimana Hubungan Para Fotografer Dengan Kantor Berita Domei Misalnya Domei Semacam Antara Jadi Kantor Berita Resmi Pemerintah Jepang Pada Waktu Itu Telah Membuat Para Fotografer Satu Bisa Mendapatkan Akses Kepada Teknologi Dan Material Fotografi Dua Bisa Mengunjungi Tempat-tempat Yang Tidak Mungkin Mereka Kunjungi Sebelumnya Dan Ketiga Mempublikasikan Karya Mereka Lewat Media Masa Tentu Saja Media Masa Yang Sudah Disensor Pada periode Jepang Seperti Itu Nah Sesudah Sesudah Domei Ini kan Dipaksa Jadi Orang Dipaksa Untuk Masuk Kesitu Jadi Kamu Pilihan Saja Kalau Kamu Tidak Mau Bekerja Dengan Domei Atau Atau Kamu Tidak Tidak Organisasi Yang Diciptakan Pemerintah Jepang Pilihannya Kamu Bekerja Di bawah Tanah Atau Menjadi Romusa Dan Seterusnya Jadi Ada Situasi Semacam Itu Kemudian Sesudah Kemerdekaan Yudi Menyebut Ada Kantor Berita Semacam Ipos Dan Kemudian Juga Ada Kantor Berita Antara Dan Juga Ada Agen Fotografi Semacam Ipos Yang Melakukan Tindakan Bersama Sama Tapi Dengan Modus Yang Sedikit Berbeda Karena Kalau Kita Meletakkan Pada Konteks Itu Pasar Atau Publik Yang Dituju Juga Berbeda Jadi Masing-masing Punya Alasan Untuk Melakukan Tindakan Bersama Sama Dengan Cara Yang Berbeda Nanti Kita Kembali Kesini Saya Menekatkan Lagi Bahwa Sesudah Periode Jepang Sesudah Periode Kemerdekaan Pada Periode Pada Periode 50 Sampai 65 Mungkin Adalah Ledakan Yang Salah Satu Ledakan Berorganisasi Yang Paling Besar Di Dalam Sejarah Sejarah Bangsa Indonesia Atau Sejarah Semi Di Indonesia Ledakan Kesadaran Untuk Berorganisasi Seperti Jadi Tentu Kita Sudah Sangat Sering Membaca Tentang Lekra Tetapi Juga Pada Waktu Itu Di Luar Rekra Ada Ratusan Kelompok Yang Lain Jadi Seniman Punya Kesadaran Bahwa Mereka Tidak Mungkin Melakukan Ini Sendirian Mereka Harus Melakukan Bersama Sama Dengan Alasan Pragmatis Maupun Dengan Alasan Yang Politis Sama Dengan Periode Sebelumnya Kalau Anda Melakukan Sendirian Mencapai Tujuan Akan Lebih Sulit Daripada Melakukan Sesuatu Secara Bersama Sama Nah Ini Yang Terjadi Pada Periode 50 Sampai 65 Saya Kira Yang Membawa Berbagai Macam Resiko Dari Orang Orang Yang Berkumpul Ini Ada Yang Dipunuh Ada Yang Dipenjara Ada Yang Kemudian Jadi Pejabat Dan Seterusnya Ini Adalah Efek Yang Dibawa Dari Tindakan Berkumpul Sayangnya Adalah Eksperimen Yang Sangat Menarik Pada Periode 50 Sampai 65 Itu kan Terpotong Oleh Peristiwa 65 Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Kelanjutan Eksperimen Itu Misalnya Organisasi Semacam Lekra Atau Organisasi Organisasi Yang Lain Itu Bereksperimen Dengan Berbagai Macam Cara Yang Menurut Saya Sangat Menarik Satu Ada Yang Sangat Luar Biasa Politis Yang Yang Kedua Ada Yang Luar Biasa Apolitis Yang Ketiga Ada Yang Di Tengah Tengah Ada Yang Agamis Dan Macam Macam Itu Eksperimen Yang Luar Biasa Yang Tiba Tiba Dipotong Karena Peristiwa 65 Baru Baru Ini Ada Penelitian Oleh Yang Baru Akan Terbit Penelitian Oleh Wulan Dirgantoro Salah Satu Peneliti Seni Rupa Indonesia Juga Yang Yang Ada Salah Satu Bagian Menyebut Bahwa Ada Satu Kekosongan Yang Sangat Menarik Yang Dialihat Dari Periode 65 Sampai Awal Tahun 70 Yaitu Rendahnya Semangat Kebersamaan Artinya Bukan Kumpul Kumpul Rendahnya Semangat Untuk Melakukan Sesuatu Secara Bersama Sama Di Antara Kalangan Seniman Di Indonesia Jadi Antara 65 Sampai Awal 70 Itu Sangat Rendah Jadi Mereka Takut Bahwa Kalau Mereka Berkumpul Mereka Akan Menjadi Organisasi Organisasi Seni Pada Tahun 50 Sampai 65 Yang Dengan Mudah Bisa Dikirim Ke Penjara Dengan Mudah Bisa Dibunuh Dan Akibatnya Menurut Mulan Dirgantoro Periode Periode 65 Sampai Awal 70 An Dia Menyebut Sebagai Periode Yang Sangat Individualistis Jadi Seniman Tidak Tertarik Dengan Eksperimen Eksperimen Sosial Tidak Tertarik Untuk Mengeksplorasi Tema-tema Sosial Politik Tetapi Lebih Tertarik Mulai Tertarik Mengeksplorasi Misalnya Tema Refleksi Diri Spiritualisme Itu Terjadi Pada Periode Ini Sampai Kemunculan Tentu Saja Gerakan Seni Rupa Baru Ini Juga Kita Tidak Bisa Menyebutnya Sebagai Organisasi Tetapi Ini Satu Tindakan Kolektif Saya Bisa Menyebutnya Satu Kolektif Sama Satu Kesadaran Bersama Bahwa Kita Harus Melakukan Sesuatu Bersama Saya Kira Selama Periode Orde Baru Hanya Gerakan Seni Rupa Baru Yang Yang Punya Dampak Luar biasa Besar Meskipun Itu Juga Putus Di Tengah Jalan Tetapi Dampaknya Luar biasa Besar Dan Tantangan Yang Diberikan Kepada Resim Saya Kira Yang Tantangan Yang Paling Besar Sampai Jaduhnya Orde Baru Tahun 98 Nah Yang Menarik Organisasi Seperti MES 56 Juga Organisasi Tempat Saya Bekerja Kunci Cultural Study Center Ini Organisasi Yang Lahir Karena Yang Karena Ketersediaan Satu Suasana Keterbukaan Atmosfer Keterbukaan Yang Tercipta Setelah Terjadinya Reformasi Tahun 98 Kalau Saya Berkaca Dari Pengalaman Saya Sendiri Sebelum Sebelum Tahun 98 Saya Ingin Membuat Organisasi Tetapi Belum Kebayang Seperti Apa Baru Sesudah Reformasi Itu Sungguh-sungguh Terjadi Baru Setelah Suharto Jatuh Itu Kelihatan Oh Oh Saya Saya Ingin Membuat Organisasi Seperti A B C Dan Seterusnya Karena Tiba-tiba Wawasan Kita Terbuka Kemungkinan Kemungkinan Baru Terbuka Nah Meslimanap Kan Kurang lebih Umurnya Sama Dengan Kunci 15 Antara 15 16 17 Tahun Jadi Mengalami Satu Bagaimana Menceritakan Pengalaman Periode Itu Habis Gak Boleh Ngapa-ngapain Tiba-tiba Mau Ngapain Aja Terserah Jadi Di kalangan Anak Muda Pada Saat Itu Termasuk Seniman Saya Kira Ada Satu Kegembiraan Yang Luar Biasa Tetapi Juga Ada Satu Perasaan Kebingungan Yang Luar Biasa Kita Bisa Melihatnya Pada Bukan Hanya Pada Praktik Tapi Juga Pada Tema-tema Yang Muncul Di Dalam Karya Tapi Kita Tidak Membicarakan Tema Kita Membicarakan Praktik Berkelompok Akibatnya Saya Ingat Pada Waktu Itu Tiba-tiba Saja Ada Puluhan Kelompok Seniman Puluhan Kelompok Anak-anak Muda Yang Bikin Perpustakaan Ini Itu Bikin Kajian Ini Itu Kelompok Diskusi Ini Itu Dan Seterusnya Tetapi Satu Dua Tahun Selesai Gitu ya Itu Saya Kira Salah Satunya Itu Mencerminkan Kebingungan Meskipun Tidak 100% Benar Itu Salah Satunya Mencerminkan Kebingungan Jadi Merayakan Tiba-tiba Kita Bikin Sesuatu Tapi Sudah Satu Dua Tahun Wah Kita Mau Ngapain Lagi Selesai Bubar Nah MES 56 Ini Saya Kira Menarik Karena Eksperimennya Panjang Jadi Saya Juga Berkaca Pada Diri Saya Sendiri 15 16 17 Tahun 17 Tahun Itu Bukan Berat Kalau Organisasi Makin Tua Itu Bukan Berarti Makin Berhasil Bisa Juga Makin Gagal Tapi Diluar Soal Berhasil Dan Gagal Ada Eksperimen Yang Berlangsung Sangat Panjang Yang Meliputi Setidaknya Dua Atau Tiga Generasi Dengan Berbagai Macam Polanya Kunci Kebetulan Tempat Saya Bekerja Itu Selama Bertahun Tahun Berbagi Rumah Dengan MES Selama Bertahun Tahun Mungkin Saya Tidak Tahu Mungkin Atau Tujuh Tahun Mungkin Sekitar Lima Sampai Tujuh Tahun Bersama Sama Sehingga Sering Berbagi Masalah Masalah Yang Rumit Maupun Yang Sangat Sepele Seperti Membayar Listrik Atau Membayar Kontrakan Misalnya Nah Eksperimen Yang panjang Ini Menarik Karena Kalau Menurut Pengamatan Saya Pribadi Sesudah Tahun 98 Tidak Banyak Organisasi Terutama Organisasi Seni Yang Cukup Cukup Berani Memasuki Wilayah Ini Eksperimen Dalam Jangka Panjang Saya Kira Ini Penting Sekali Dan Itu Saya Kira Yang Mewarnai Sejarah Mes 56 Dan Bagaimana Dia Menciptakan Pengaruh Kepada Generasi Generasi Semasanya Pengaruh Itu Bisa Buruk Bisa Jelek Nah Saya Kembali Ketema Kolektivisme Ini Nah Mes 56 Ini Menarik Kalau Menurut Yudi Dia Menyebut Sejarah Pendidikan Fotografi Dimulai Tahun 97 Ya Kalau Tidak Keliru Di IKJ Dan Kemudian Diikuti Oleh Isi Nah Saya Bisa Membayangkan Meskipun Yudi Tidak Mengeksplorasi Cukup Panjang Disini Bagaimana Satu Bidang Baru Di Tingkat Universitas Yang Masih Sangat Mudah Itu Harus Menghadapi Atau Harus Harus Berhadapan Dengan Dengan Ya Saya Kira Perkembangan Fotografi Fotografi Yang Luar biasa Saya Tidak Yakin Bahwa Departemen Fotografi Di Isi Maupun Di IKJ Maupun Di Sekolah Sekolah Lain Bisa Mengikuti Perkembangan Ini Nah Disitu Saya Melihat Mes 56 Punya Peran Yang Luar biasa Penting Nanti Bagiannya Ino Isi Ngomong Itu Di Luar Umur Yang Pendek Dari Bidang Akademik Yang Kita Sebut Apalah Kajian Fotografi Di Universitas Kita Mes 56 Itu Yang Menarik Punya Kelonggaran Untuk Bereksperimen Dan Sekali Lagi Catatannya Eksperimen Ini Tidak Dilakukan Secara Individual Eksperimen Ini Secara Sadar Dirancang Untuk Dilakukan Bersama-sama Jadi Saya tidak Membicarakan Satu Dua Dua Orang Anggota MES Yang Waktu Itu Bereksperimen Dengan Berbagai Macam Cairan Aki Ini Itu Satu Dua Orang Tidak Tetapi Eksperimen Itu Dilakukan Secara Bersama-sama Sehingga Ketika Dia Dibaca Bersama-sama Itu Menghasilkan Penafsiran Yang Berbeda Dan Juga Menghasilkan Dampak Yang Berbeda Misalnya Saya Bukan Ahli Fotografi Misalnya Saya Mau Menyebut Yang Juga Disebut Di Buku Ini Fotografi Salon Di Indonesia Yang Hubungannya Lebih Dekat Dengan Dunia Komersial Dan Sifatnya Sebagai Praktik Saya Kira Lebih Individual Dibanding MES 56 Mempunyai Efek Sosial Yang Jauh Lebih Kecil Saya Kira Dibanding MES 56 MES 56 Melakukan Eksperimen Tidak secara Individual Melakukan Eksperimen Secara Bersama-sama Dengan Kesadaran Bersama-sama Dan Dibuka Kepada Publik Untuk Untuk Dibaca Secara Bersama-sama Juga Nah Saya Kira MES Mungkin Satu-satunya Organisasi Fotografi Di Dalam Organisasi Independen Di Dalam Sejarah Fotografi Di Indonesia Yang Punya Yang Punya Sifat Dan Semangat Eksperimentasi Yang Sangat Jelas Saya Kira Tidak Ada Satupun Organisasi Di Dalam Sejarah Fotografi Di Indonesia Yang Punya Misi Seperti MES Entah Kemungkinannya Kan Kalau Seperti Kita Mengikuti Tulisan-tulisan Di sini Masuk Kemedia Masa Atau Ke Fotografi Komersial Dan Seterusnya Tetapi MES Menarik Karena Sifat Eksperimentasi Dia Mengambil Jalur Yang Sama Sekali Berbeda Nah Tetapi Tentu saja Kita perlu Mendudukkannya Kepada Konteks Perubahan Di Dalam Seni Rupa Di Indonesia Di Indonesia Secara Umum Itu Anda Bisa Membaca Di sini Terutama Bagian Wawancara Dengan Melayar Sama Yang Menunjukkan Posisi Fotografi Di Dalam Seni Rupa Di Indonesia Tapi Saya Ingin Menekankan Bahwa Terakhir Ini Sekaligus Nanti Kita Bisa Diskusi Lagi Bahwa Seni Di Indonesia Atau Kebudayaan Di Indonesia Dalam Konteks Yang Lebih Besar Membutuhkan Aksi Aksi Kolektif Semacam Ini Untuk Dijalankan Secara Lebih Intensif Di Masa Depan Karena Kalau Kita Belajar Dari Sejarah Perubahan Perubahan Itu Terjadi Menurut Saya Terutama Lewat Aksi Aksi Kolektif Bukan Oleh Aksi Aksi Individual Sejarah Seni Rupa Atau Sejarah Seni Dan Sejarah Kebudayaan Di Indonesia Menurut Saya Terjadi Oleh Aksi Aksi Kolektif Dan Tantangannya Tantangannya Di Dalam Dunia Seni Di Indonesia Sekarang Ini Adalah Satu Globalisasi Pasar Seni Di Dunia Yang Saya Kira Yang Pertama-tama Bisa Dengan Mudah Menjerumuskan Kolektifisme Semacam Ini Menjadi Semata-mata Komoditas Kolektifisme Itu kan Sekarang Komoditas Yang sangat Besar Di Dalam Dunia Seni Terutama Setelah Tulisan-tulisan Tentang Estetika Sosial Pada Akhir 80-an Sampai Sekarang Jadi Orang Yang Tiba-tiba Tidak Tidak Butuh Berkolektif Tiba-tiba Menjadi Berkolektif Karena Memang Kolektifisme Komoditas Yang Sangat Besar Jadi Salah Satu Tantangannya Adalah Ini Dan Kemudian Bagaimana Semangat Eksperimentasi Dalam Berbagai macam Bidang Estetika Sosial Maupun Politik Itu Bisa Dirancang Dengan Sebaik-baiknya Saya Sebagai Menutup Saya Menunggu Kelanjutan Eksperimen Mes 5-6 Tidak Tau Mau 5 10 Tahun Lagi Atau Satu Atau Dua Tahun Lagi Tapi Sekali Lagi Salud Untuk Mes 5-6 Atas Kolektif Ismail Yang Selama Ini Mereka Sudah Kembangkan Terima Kasih Saya Tidak Bermaksud Untuk Merangkum Paparan Dari Mas Antariksa Tapi Poinnya Adalah Kira-kira Membicarakan Tentang Urgensi Dari Kerja-kerja Kolektif Ketimbang Kerja-kerja Individual Nah Poin-poin Pokok Yang Sudah Disampaikan Lewat Urutan Rumutan Secara Historis Tadi Dari Mas Antariksa Itu Mungkin Barangkali Bisa Di Respon Oleh Mas Sinong Sebagai Orang Dalam Kampus Untuk Melihat Kira-kira Kampus Itu Membayangkan Kolektif Semacam Mes 5-6 Itu Seperti Apa Apa Artinya Mes 5-6 Misalnya Untuk Institusi Pendidikan Yang Umurnya Juga Baru Sepelen Parantangan Tahun 90-an Baru Kemudian Berkembang Dan Kira-kira Mereka Membayangkannya Seperti Apa Mereka Memposisikannya Seperti Apa Nah Pertanyaan-pertanyaan Itu barangkali Yang bisa Dikembangkan Dikembangkan oleh Mas Silahkan Terima kasih Pertama Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Mes 5-6 Yang Sudah Memberi Saya Kesempatan Untuk Membaca Buku Ini Saya Tidak Tahu Apakah Teman-teman Disini Punya Kesempatan Yang Sama Mau Dijual Atau Dibagikan Gratis Saya Pertama Mengira Saya cukup Tahu Mes 5-6 Hanya Gara-gara Saya Kenal Beberapa Orang Diantaranya Tetapi Setelah Membaca Buku Ini Banyak Yang Menarik Banyak Yang Saya Tidak Tahu Dan Seperti Dikaris Bawai Antariksa Tadi Yang Penting Meneruskan Antariksa Saya Juga Akan Mengambil Sudut Pandang Dari Luar Kalau Nanti Teman-teman Punya Kesempatan Membaca Buku Ini Hampir Semua Tulisan Sudut Pandangnya Dari Dalam Kecuali Tulisan Pertama Oleh Yudi Suryat Mojo Mungkin Sebabnya Para penulis Punya Hubungan Yang Dekat Dengan Mes 56 Tapi Saya Kira Bukan Hanya Itu Nah Kenapanya Nanti Akan Saya Singgung Agak Di Belakang Sejauh Yang Saya Tahu Sebagian Yang Cukup Besar Dari Anggota Anggota Mes 56 Meskipun Di Buku Ini Ditulis Yang Disebut Anggota Itu Yang Bagaimana Tidak Jelas Tapi Saya Tahu Orang-orang Yang Saya Kenal Itu Adalah Anggota Dan Sebagian Dari Mereka Itu Bersekolah Di Kampus Seni Sebagian Yang Cukup Besar Itu Jurusan Fotografi Nah Saya Ingin Mengaitkan Diskusi Tentang Kelompok Ini Dengan Pendidikan Seni Di Universitas Seperti Yang Kita Tahu Isi Isi Yogyakarta Itu Hasil Peleburan Dari Berbagai Akademi Terutama Yang Persangkutan Dengan Jurusan Fotografi Itu Akademi Seni Rupa Nah Ketika Jurusan Fotografi Didirikan Pengajarnya Selain Ada Yang Memang Fotografer Tapi Juga Banyak Yang Dari Seni Rupa Bahkan Yang Bukan Seni Rupa Sama Sekali Juga Ada Mungkin Nanti Para Leluhur Mes 56 Bisa Bercerita Masa-masa Awal Belajar Fotografi Di Isi Yogyakarta Seperti Apa Nah Warisan Sejarah Sebagai Penjelmaan Dari Akademi Seni Rupa Ini Tidak 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 Hanya Mewariskan Guru-guru Yang Terdidik Di Akademi Tapi Juga Mewariskan Cara Belajar Dan Bentuk-bentuk Belajar Yang Melihat Seni Itu Satu Sebagai Keterampilan Jadi Kata-kata Dan Wacana Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Suatu Tindakan Itu Interior Apa Ya Bahasa-bahasa Kalbu Saya Kesulitan Mengikuti Itu Terus Terang Dan Mohon Maaf Karena Saya Bukan Dari Lingkungan Seni Tetapi Yang Menarik Bagi Saya Adalah Bahwa Cara Itu Yang Dipilih Untuk Dilestarikan Sebagai Cara Kreatif Jadi Yang Pertama Sebagai Latihan Keterampilan Itu Dan Kedua Ini Tadi Intuisi Ini Tadi Dua Praktik Ini Dan Dua Wacana Ini Sama Kuatnya Di Isi Di Jurusan Fotografi Sampai Hari Ini Meskipun Ada Pembagian Yang Keliatannya Luas Yaitu Foto Jurnalistik Foto Komersil Dan Foto Art Apa Namanya Foto Ekspresi Itu Sebetulnya Yaitu Dua Ini Entah Itu Berisi Keterampilan Keterampilan Atau Berisi Bahasa Bahasa Interior Itu Tadi Saya Ingin Mengekspresikan Atau Saya Ingin Mengungkapkan Itu Nah Lebih Lanjut Saya Menjawab Menyambut Kata-kata Antareksa Tadi Di Masa Kini Sekarang Ada Pasas Sarsana Isi Baik Di Tingkat Master Maupun Doktor Diskursusnya Tidak Berubah Jadi Di Tingkat Pasas Sarsana Pun Namanya Yang namanya Penciptaan Terutama Itu Ya Itu Dua Ini Tadi Keterampilan Dan Intuisi Nah Bagaimana Dengan Pengasian Tadi Ahlan Sempat Bertanya Kalau Pengasian Bagaimana Mohon Maaf Termasuk Kepada Diri Saya Sendiri Pengasian Itu Bisa Boleh Dibilang Tidak Ada Diisi Ya Ada Wadahnya Itu Ada Tetapi Sebagai Praktik Kalau Kita Bicara Akademinya Sebagai Tempat Diproduksinya Pengetahuan Dengan Segala Macam Tradisinya Itu Tidak Ada Tradisi Isi Itu Ya Tradisi Asri Itu Tadi Jadi Kalau Membicarakan Penciptaan Pengetahuan Itu Selalu Pinjaman 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 Dari Sosiologi Ngomongin Orangnya Pinjam Dari Filsafat Ngomongin Nilai-nilainya Pinjam Dari Bahasa Ngomongin Bentuknya Tapi seni Sendiri Tidak Ada Tidak Menciptakan Kosa kata Untuk Menamai Dirinya Sendiri Pengetahuan Untuk Menganalisis Apa yang Saya Ciptakan Dan Bagaimana Ini Berdialog Dengan Ilmu Yang Lain Yang Ini Terjadi Di Tempat Lain Sebetulnya Tapi Tidak Terjadi Di Kita Yang Sekarang Saya Tidak Tau Terkait Dengan Seni Yang Disebut Tadi Atau Tidak Tapi Seni Riset Berbasis Praktik Itu Adalah Upaya Seni Untuk Duduk Sejajar Dengan Ilmu Yang Lain Saya Juga Pencipta Pengetahuan Saya Punya Kosa Kata Khususus Saya Punya Sudut Pandang Khususus Mulain Tidak Bisa Menciptakan Pengetahuan Ini Hanya Seniman Yang Bisa Sayang Sekali Isi Tidak Belum Belum Membuat Pernyataan Yang Serupa Nah Bicara Lebih Luas Lagi Kurikulum Di tingkat Nasional Untuk Pendidikan Seni Itu Juga Juga Tidak Terlalu Menguntungkan Karena Yang Di satu Sisi Ada Keinginan Kuat Dari Para Penguasa Pendidikan Nasional Untuk Mendorong Seni Masuk Ke Pendidikan Vokasional Lagi-lagi Itu Keterampilan Kalau Bahasa Kasarnya Teman-teman Itu Ngulung Kabel Ya kita Bisa Menggulung Kabel Dengan Cara Yang Canggih Bagus Bermanfaat Untuk Masyarakat Bahkan Bisa Kita Tuliskan Dalam Tulisan-tulisan Cara Menggulung Kabel Yang Baik Tapi Ya tetap Itu Menggulung Kabel Nah Untuk Yang Akademia Yang Tempat Yang Seharusnya Pengetahuan Seni Itu Diciptakan Tidak Ada Gambaran Yang jelas Tentang Itu Jadi Bagaimana Dengan Mes 56 Kalau Antariksa Tadi Mengatakan Eksperimentasi Saya Saya Juga Setuju Tetapi Anglenya Bukan eksperimentasi Teknik Seharusnya Ya Kalau Mau dilakukan Ya boleh-boleh Saja Tapi Kalau Menurut Buku ini Itu Cuma Di Masa-masa Awal Mes 56 Kok Setelah Itu Tidak Lagi Eksperimentasi Teknik Tapi Soal Produksi Pengetahuan Itu Peran Yang Tidak Banyak Diambil Bahkan Oleh Lembaga Yang Seharusnya Melakukannya Jadi Silahkan Diambil Saja Tidak Usah Tidak Usah Isi Mas 56 Boleh Mengambil Peran Itu Poin Poin Terakhir Kalau Saya Ini Agak Melenceng Sedikit Membicarakan Kalau Peran Ini Mau Diambil Apa Bisa Apakah Yang Memungki Keadaan Apakah Yang Memungkinkan Itu Terjadi Nah Disinilah Kekhawatiran Saya Karena Di Bidang Film Yang Saya Pelajari Dan Tahun Lalu Saya Baru Saja Menyelesaikan Survei Kelompok Film Di Yogyakarta Itu Gejalanya Sama Seperti Yang Disampaikan Antariksa Pasal 98 Banyak Kelompok Tumbuh Sebagian Besar Umurnya Tidak Lama Nah Kalau Di Film Yang Umurnya Lama Ini Hanya Bisa Berumur Lama Jika Membuat Hubungan Dengan Pemodal Dan Berhubungan Dengan Karyawannya Jadi Ini Detil Dari Yang disebut Kolektivitas Tadi Membuat Hubungan Dengan Anggotanya Itu Sebagai Karyawan Kalau Dibayar Ya Umurnya Panjang Kalau Masih Berteman Bekerja Berdasarkan Niat Yang Sama Itu Umurnya Tidak Bisa Panjang Bisa Hidup Bisa Bertahan Beberapa Waktu Tapi Untuk Berumur Panjang Nah Masalahnya Kan Kalau Eksperimentasi Dan produksi Pengetahuan Itu Butuh Umur Tidak Bisa Satu Dua Tiga Empat Tahun Selesai Itu Butuh Umur Kecuali Skala Kalau Kita Main Skala Besar Sekalian Mungkin Dalam Waktu Pendek Terjadi Sesuatu Tapi Kalau Ini Skalanya Kecil Maka Persoalannya Umurnah Mari Kita Diskusikan Apakah Sinyalemen Yang Saya Buat Itu Tadi Mendapat Dukungan Fakta Atau Justru Keliru Baik Ada Beberapa Poin Provokasi Yang Disampaikan Oleh Mas Sinong Kalau Saya Mahasiswa Pasca Sarjana Isi Saya Bisa Menggila Terus Terkait Dengan Mes Juga Mas Sinong Melontarkan Satu Provokasi Juga Tentang Kolektivisme Itu Tadi Bahwa Yang Organisasi Organisasi Atau Kelompok Kelompok Yang Cenderung Punya Umur Panjang Ketika Hubungan Yang Terbangun Dalamnya Dalam Tanda Kutip Hubungan Kerja Ini Ini Yang 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 Perlu Dikonfirmasi Dan Sempat Juga Ngobrol Dengan Beberapa Kawan-kawan Di Mes 56 Terkait Dengan Praktik Yang Selama Ini Dilakukan Di Mes Yang Basisnya Adalah Basis Pertemanan Bukan Basis Kerja Misalnya Apakah Itu Bisa Dipertahankan Dalam Relasi Pola Relasi Yang Ada Di Mes 56 Atau Berpikir Ulang Untuk Mencari Formulasi Baru Dalam Membangun Hubungan Antara Anggota Di Dalam Mes Jadi Itu Tadi Saya Akan Membuka Sesi Tanya Jawab Kawan-kawan Yang Sudah Membaca Buku Ini Juga Bisa Mengajukan Pertanyaan Terkait Dengan Isi Buku Ini Karena Saya Sepakat Bahwa Dalam Buku Ini Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Selain Informatif Juga Sifatnya Kritis Dan Reflektif Karena Itu Sudut Pandangnya Sudut Pandang Orang Dalam Dalam Menuliskan Essay Yang Ada Dalam Buku Ini Baik Untuk Termin Yang Pertama Saya Memberikan Kesempatan Kepada Tiga Orang Penanya Jadi Tolong Nanti Pada Saat Bertanya Disebutkan Namanya Karena Diskusi Kita Ini Direkam Jadi Silahkan Satu Yang Lain Dua Lagi Ya Sambil Menunggu Yang Dua Lagi Silahkan Baik Terima Kasih Selamat Sore Semua Saya Irwandi Dari Umur Masih Muda 27 Saya Dari Jurusan Fotografi Ada Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Disini Pertama Ucapan Selamat Tentu Kepada Mes 56 Yang Telah Berhasil Menerbitkan Buku Yang Saya Pikir Sangat Menarik Di Tengah Kekurangan Teks Fotografi Naskah Fotografi Yang Sifatnya Tidak Diranah Praksis Untuk Itu Saya Ocak Selamat Kemudian Kenapa Selamat Karena Memang Mes 56 Ini Saya Sempat Menjadi Saksi Walaupun Saya Tidak Terlibat Di Dalamnya Pada Saat Itu Ketika Masih di Jalan Sungiono Di Mes Auri Nomor 56 Itu Ya kita Waktu itu Saya juga Masih kuliah Dan Sebagai Adik Kelas Dari Beberapa Pioner Dari Mes 56 Dan Kisah Itu Sangat Menarik Namun Saya Melihat Buku Ini Mungkin Pada Bagian Awal Penjelasan Sejarah Mes Itu Kurang Romantis Jadi Bagaimana Explorasi Yang dilakukan Oleh Mes Dan Bagaimana Ada Ya di Arus Bawah Itu Mungkin Ada Konflik Konflik Yang Yang Apa Bukan Konflik Ya Keasikan Zaman Dulu Itu Jadi Ada Semacam Pemberontakan Dari Apa Yang Dapatkan Merasa Kurang Cukup Lalu Bereksplorasi Itu Kisah Yang Menarik Bagi Saya Walaupun Saya Belum Seperti Laca Disini Yang Pertama Itu Yang Kedua Menanggapi Pembicaraan Tadi Yang Mas Inong Dan Mas Antariksa Memang Bagaimana Seni Atau Fotografi Sendiri Mencoba Untuk Menghidupi Dirinya Sendiri Dalam Arti Ilmiah Itu Gimana Ya Apa Apakah Mas Inong Atau Mas Antariksa Punya Pandangan Tersendiri Bagaimana Agar Seni Itu Bisa Menghidupi Dirinya Sendiri Secara Ilmiah Karena Memang Betul Sekali Yang Dikatakan Mas Inong Bahwa Penelitian Penelitian Seni Fotografi Diisi Maupun Tempat Lain Kebanyakan Meminjam Teori Itu Apakah Itu Memang Masalahnya Ada Pada Publik Seninya Itu Sendiri Yang Tidak Ingin Atau Memang Mereka Masuk Ke Dunia Seni Itu Memang Ingin Berituisi Ingin Berpraktik Tidak Ingin Berpikir Untuk Pengembangan Ilmu Mereka Jadi Bagaimana Menurut Mas Inong Mas Antariksa Agar Pelaku Seni Sendiri Sadar Bahwa Mereka Itu Perlu Untuk Menggembangkan Keilmuan Mereka Tidak Hanya Meminjam Jadi Kan Banyak Sekali Penelitian Fotografi Tapi Pisau Analisisnya Sosial Antropologi Dan Lain Sebagainya Mungkin Itu Jadi Apakah Memang Seni Itu Memang Lahirnya Untuk Seperti Itu Atau Bisa Berbuat Lebih Dari Sisi Keilmuan Saya Kira Itu Sekali Lagi Selamat Kepada Mes 56 Selamat Suri Terima Kasih Kepada Mas Irwandi Mas Dua Penanya Lagi Silahkan Langsung Dan Tiga Lita Oke Terima kasih Mas Moderator Yang pertama Saya tidak sepakat Dengan apa yang Sampaikan Mas Nama saya Tommy Nama saya Tommy Dari Tekarjo Yang pertama Saya tidak sepakat Dengan apa yang Sampaikan Mas Sinong Soal relasi Proses Bertahun-tahun Dan Kemudian Karena Kerja Karena Saya Yang kedua Adalah Berkait Dengan Kalau KJ Ini Diisi Itu Tidak Pertanyaan Saya Adalah Lalu Karena Pinjaman Pinjaman Itu Tadi Dari Apalagi Sebiologi Dan Sebagainya Bagaimana Yang tidak pinjaman Mas Sinong Yang memang Dia menjadi Mandiri Berdikari Karena Menurut Saya Yang dilakukan Oleh Mes Seperti Ini Menurut Saya Menurut Saya Kadang Juga Tidak Perlu Ditorit Misalnya Atau Tidak Perlu Untuk Dibaca Dengan Kerangka Kerangka Yang Misalnya Seni Atau Bukan Karena Sejak awal Saya kira Proses-prosesnya Memang Dilakukan Bira Mungkin Ini Juga Mas Sinong Tadi Menyampaikan Bahasa Ketanggapan Dari Mas Kait Itu Sementara Ya Terima kasih Ya Pernanyaan ketiga Terima kasih Halo 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 Nama saya Gita Dari Kunci Cultural Study Center Saya ingin Pertama-tama Saya ingin Menambahkan Satu Narasi Kronologis Yang Yang Di Di Pasal Mas Antariksa Tadi Yaitu Soal Praktik Berkumpul Fotografer Khususnya Di tahun 50-60an Dimana Misalnya Seperti Dipaparkan Oleh Karen Selasad Dalam Reflected Vision Tahun 50-60an Ada Gelombang Besar Perkumpulan Fotografer Tionghoa Yang Meskipun Tentu saja Kalau dilihat Dengan kacamata Sekarang Mereka adalah Karya-karya Visualnya Bisa dianggap Sebagai Fotografi Salon Tapi Serasa Sendiri Berargumen Bahwa Karya-karya Tionghoa Itu Menggabungkan Kesadaran Nasionalisme Sekaligus Aspirasi Mereka Sebagai The Other Nah Hubungannya Mungkin Dengan Praktik Seni Mesin Menem Adalah Kalau Berangkat Dari Narasi Sejarah Fotografer Tionghoa Dan Bagaimana Mereka Bisa Memikirkan Tegangan Antara Subjektivitas Individu Mereka Sebagai Orang Tionghoa Sekaligus Kesadaran Kolektif Nasionalisme Hubungannya Dengan Praktik Mas Limanam Tadi Mungkin Mas Antariksa Dan Mas Inang Sudah Membicarakan Soal Indahnya Atau Perlunya Berkelompok Tapi Tentu saja Di dalam Berkelompok Ada Tegangan Antara Kepentingan Individu Sekaligus Tujuan Kolektif Nah Ini mungkin Berhubungan Dengan Pertanyaan Masih Soal Apa yang Kira-kira Dapat Mengikat Keberlanjutan Suatu Kolektif Apakah Itu Harus Berbasis Kerja Atau Berbasis Kesenangan Kesenangan Nah Kembali lagi Sama Sedikit Narasi Dari Fotografer Tionghoa Sekaligus Pengamatan Saya Pribadi Atas Dinamika Kelompok Mas Limanam Mungkin Yang perlu Dibicarakan Adalah Soal Bagaimana Menjaga Tegangan Antara itu Kesadaran Individu Sekaligus Kepentingan Kelompok Karena Jika Tidak ada Tegangan Dalam Satu Kelompok Maka Mungkin Yang terjadi Adalah Satu Maka Mungkin Kelompok Itu Sudah Bukan Satu Kolektif Tapi Sebuah Perusahaan Atau Sebuah Institusi Jadi Itu Itu Aja Pendapat Saya Terima Kasih Ada Barangkali Ini Mungkin Yang Sangat Perlu Di Respon Dan Masing-masing Penanya Ada dua Pertanyaan Yang Saya Rasa Agak Mirip Tentang Bagaimana Agar Seni Seni Ansih Itu Punya Bahasa Pengetahuannya Sendiri Tanpa Terkait Dengan Diskursus Atau Wacana Pengetahuan Yang Lain Jadi Tanpa Meminjam Itu Saya Pikir Pertanyaan Yang Mirip Antara Mas Rwandi Dengan Mas Domi Tadi Selebihnya Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dikonfirmasi Oleh Mas Sinong Terutama Soal Ini Soal Apa Kerja Atau Basis Kesenangan Dalam Sebuah Kolektif Dan Brigita Tadi Saya Pikir Memberikan Beberapa Masukan Dan Menambahkan Beberapa Poin-poin Yang Belum Sempat Disampaikan Oleh Kedua Pembicara Jadi Langsung Saja Saya Pikir Yang Pertama Kepada Mas Sinong Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Silahkan Mas Terima kasih Setelah Saya Tadi Membuat Provokasi Sekarang Kualifikasi Pernyataan Diperbaiki Diperbaiki Sedikit Pernyataannya Tadi Saya Tidak Hendak Menyatakan Bahwa seni Harus Tidak Boleh Meminjam Tapi Kalau Seluruh Kata-kata Yang dipakai Untuk Menamai Seni Itu Pinjaman Lantas Seni Itu Apa Harusnya Seni Menciptakan Kata-kata Sendiri Dan pengetahuan Sendiri Untuk Menamai Dirinya Sendiri Tidak Harus Sepenuhnya Demikian Tapi Sebagai Suatu Praktik Pengetahuan Tentu Saja Ada yang Dihasilkan Dan Yang Dihasilkan Bukan Hanya Benda-benda Bernama Karya Seni Tapi Suga Pengetahuan Ini Sama Seperti Cabang Seni Yang Lain Yang Melahirkan Itu Kenapa Tidak Disini Sebagai Satu Contoh Saya Pernah Bertemu Dengan Seorang Pemain Piano Yang Mengkritik Buku Sejarah Piano Karena Sejarah Piano Biasanya Ditulis Oleh Sejarawan Atau Komposer Dengan Nalar Mereka Menurut Hukum-hukum Musiknya Sejarah Disusun Perkembangan Dari Hukum Begini Keluar Hukum Begini Dan Seterusnya Nah Si Pemain Musik Ini Si Pemain Piano Ini Menyusun Sejarah Sendiri Berdasarkan Bagaimana Seorang Pemain Mengembangkan Tekniknya Dan Dengan Perspektif Itu Maka Dia Menyusun Sejarah Bahwa Sejarah Itu Bukan Perkembangan Hukum-hukum Sebagaimana Yang dimaksud Oleh Ahli-ahli Musik Tapi Perkembangan Teknik-teknik Dan Dalam hal itu Seluruh Kosa kata Dan Keterampilan Dan Wawasan Dia Dari Prakteknya Bermain Puluhan Tahun Itu Betul-betul Menciptakan Pengetahuan Dan Merevisi Sejarah Musik Perkara Itu Tidak Diterima Soal Lain Tapi Itu Kemudian Ada juga Yang pernah Memprovokasi Harusnya Bukan Sejarah Film Yang ditulis Kalau Itu Kan Berarti Meminjam Sejarah Untuk Membicarakan Film Ini Film Harusnya Menggunakan Prinsip-prinsip Sinematis Untuk Menulis Sejarah Kenapa Tidak Bisa Kan Dari Membuat Film Dengan Berbagai Eksperimen Teknik Itu Muncul Pengetahuan Pengetahuan Konseptual Yang Bisa Ditransfer Ke Bidang Lain Kenapa Tidak Dilakukan Jadi Setelah Saya Kualifikasi Sedikit Saya Provokasi Lagi Kenapa Tidak Menciptakan Itu Kita Anda Anda Seniman Saya Bisa Nanti Pinjam Istilah Istilah Anda Tapi Kalau Saya Yang Bikin Saya Bukan Seniman Saya Tidak Punya Otoritas Untuk Menamai Nilayah Anda Ini Harus Anda Yang Bikin Nanti Saya Pinjam Setelah Dibikin Kemudian Menjawab Tommy Yang Menolak Keras Bahwa Hanya Relasi Dibayar Yang Akan Menyelamatkan Kelompok Seniman Saya Kualifikasi Pernyataan Saya Sebagian Besar Yang Selamat Berumur Lama Melakukan Itu Saya Tidak Mengatakan Bahwa Ini Hukum Besi Sejarah Tidak Ini Spektrum Spektrum Luas Dimana Di Ekstrim Kiri Organisasi Sepenuhnya Bekerja Secara Rasional Di Ekstrim Yang Lain Organisasi Sepenuhnya Adalah Kumpulan Kegembiraan Dan Niat Baik Nah Yang Tinggal Di Pojok Kiri Dan Kanan Ini Cuma Satu Dua Yang Sebagian Besar Ini Yang Bagaimana Dan Kekhawatiran Saya Itu Tentang Masa Depan Bukan Tentang Mas 56 Kalau Mas 56 Berhasil Membuktikan Bisa Hidup 14 Tahun Tapi Yang Baru Memulai Kemarin Atau Yang Akan Memulai Beberapa Tahun Terakhir Ini Diskusi Lintas Bidang Kelompok Seperti Kajian Kelompok Seniman Kelompok Aktifis Itu Menengarai Ada Pergeseran Ini Bukan Soal Baik Atau Buruk Tapi Pergeseran Orang Orang Yang Baru Masuk Ke Kelompok Kelompok Begini Itu Hanya Masuk Untuk Mencari Pengalaman Kok Bukan Untuk Membuat Eksperimentasi Sosial Apa Tidak Dengan Sendirinya Itu Jelek Bahkan Sama Sekali Tidak Jelek Tapi Kalau Kenyataannya Demikian Lantas Apakah MES Bisa Diciptakan Lagi Sekarang Saya pikir Masih ada Satu yang Perlu Ditegaskan Itu Soal Pertanyaan Mas Tommy Apakah Memungkinkan Ada Bahasa Pengetahuan Seni Yang Benar Benar Otonom Itu Garis Bawah Benar Benar Otonom Dalam Artian Mas Antariksa Silahkan Direspon Beberapa Pertanyaan Tadi Yang Terakhir Ini Dula Jadi Nyambung Soal Umur Panjang Pendek Saya Ambil Contoh Saja Dari Sejarah Misalnya Pada Periode Pendudukan Jepang Ada Satu Organisasi Yang Namanya Gaimin Bunkas Dosu Tujuannya Adalah Melakukan Panduan Memberikan Arah Kepada Pendidikan Publik Untuk Mencapai Kesadaran Yang Pada Waktu Itu Disebut Asia Raya Bahasa Sederhananya Mencapai Kemerdekaan Lepas Dari Penjajahan Orang Eropa Didirikan Organisasi Ini Tahun 43 Didirikan Tahun 43 Ketika Indonesia Merdeka Tahun 45 Tujuannya Tercapai Ya Bubar Selesai Jadi Ragamnya Sebenarnya Kalau pakai Bahasanya Spektrumnya Itu Sebenarnya Juga Luas Spektrum Kolektivisme Itu Ada Yang Sangat Pragmatis Ada Yang Tadi Disput Ada Yang Rasional Macem Macem Dan Umur Panjang Pendek Itu Saya Setuju Dengan Inong Salah Satunya Ditentukan Oleh Hubungan Kerja Hubungan Kerja Itu Tidak Berarti Uang Tidak Selalu Berarti Finansial Tetapi Apa Namanya Pengelompokan Kerja Mode Of Production Itulah Pengelompokan Kerja Itu Jadi Tidak Selalu Berbentuk Uang Bisa Juga Sifatnya Non Uang Atau Non Material Tetapi Saya Setuju Bahwa Salah Satu Yang Menentukan Panjang Pendeknya Umur Organisasi Atau Umur Kolektivisme Itu Bagaimana Organisasi Mengelola Konflik Dan Hubungan Kerja Salah Satunya Nah Ini Sebenarnya Salah Satu Yang Dicakup Di Lebih Dari Dua Tulisan Di Buku Ini Saya Melihat Buku Buku Tentang Sejarah Sosial Sebuah Organisasi Ini Bukan Buku Sejarah Seni Tapi Sejarah Sosial Satu Organisasi Ada Konflik Ada Eksperimen Yang Gagal Dan Berhasil Ada Ada Mencoba Ini Itu Dan Seterusnya Masalah Masalah Yang Dihadapi Dan Seterusnya Jadi Ini Buku Yang Kalau Kita Mendudukkannya Dalam Pengkajian Seni Ya Juga Sangat Sangat Menarik Sangat Tidak Mandiri Jelas Buku Ini Karena Sepenuhnya Menggunakan Bahasa Yang 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 Diambil Dari Bidang Bidang Lain Menyambung Kemudian Ke Soal Otonomi Tadi Sudah Dijelaskan Ulang Oleh Inong Maksudnya Memang Bukan Bukan Sepenuhnya Tidak Boleh Meminjam Tapi Menciptakan Bahasa Sendiri Sebelum Membaca Ini Saya Membayangkan Saya Itu Ingin Memahami Modus Penciptaan Pengetahuan Dan Kosa Kata Atau Idiom Idiom Yang Berhasil Diproduksi Oleh Mes Limanam Bayangan Saya Itu Seperti Itu Tapi Ternyata Bleset Bukan Berarti Buruk Bukan Berarti Ini Baik Atau Buruk Itu Gak Ada Hubungannya Dengan Baik Atau Buruk Itu Cuman Luput Di Dalam Luput Dari Bayangan Saya Menurut Saya Salah Satu Yang Sering Kita Di Kalangan Orang Orang Yang Bergerak Di Dunia Seni Membicarakan Pencapaian Pencapaian Semacam Ini Tetapi Kan Tidak Pernah Dituliskan Sehingga Misalnya Kayak Begini Yang Paling Gampang Dari Sujoyono Kita Bisa Mengenal Kosa Kata Yang Namanya Jiwaketok Jiwaketok Misalnya Mes itu Apa Gitu Saya Percaya Itu Ada Seperti Misalnya Beberapa Tahun Lalu Tiba-tiba Ada Istilah Bentoyong Misalnya Itu Khas Menurut Saya Jadi Khas Jadi Saya Kira Sangat Khas Nah Keperluannya Orang-orang Seperti Saya Atau Inong Itu Kan Ini Mencari Idiom-idiom Yang Semacam Ini Jawabannya Seniman Biasanya Kalau Ngobrol Semacam Karyawai Kesel Menteorikan Gitu Biasanya Memang Biasanya Di Dalam Dunia Seni Juga Ada Pemisahan Ada Dikotomi Antara Membuat Karya Dan Menjelaskan Karya Itu Seolah Dua Hal Yang Berbeda Menjelaskan Karya Itu Berarti Membuat Teori Menjelaskan Atau Mencari-cari Penjelasan Kemudian Berkarya Itu Yang Disebut Inong Tadi Keterampilan Teknik Keterampilan Nah Tadi Di Mas Tomi Menyebut Mes Itu Sebaiknya Tidak Perlu Diteorikan Menurut Saya Perlu Karena Dengan Diteorikan Jadi Tentu saja Kita harus Mengubah Cara pandang Kita Tentang teori Jadi Diteorikan Itu artinya Dibaca Dengan jarak Tertentu Kemudian Direfleksikan Dengan Begitu Kita bisa Mempelajari Ditulis Kemudian Kita bisa Mempelajari Nah Ini Ini Yang saya Kira Penting Nah Tadi Hubungannya Dengan Pengkajian Seni Saya Sendiri Tidak Merasa Saya Mengkaji Seni Dengan Jelas-jelas Meminjam Ilmu Lain Saya Hanya Tertarik Seni Tetapi Metode Yang saya Pakai Untuk Mengkaji Seni Sepenuhnya Metode Dari bidang Lain Sejarah Misalnya Jadi Saya Menulis Sejarah A Atau Sejarah B Dan Kemudian Saya Menggunakan Pendekatan Itu Untuk Menjelaskan Subjek Yang Saya Teliti Nah Inong Tadi Memberi Contoh Bagaimana Kalau Itu Dibalik Itu Dibalik Jadi Bagaimana Kalau Seniman Yang Menjelaskan Nah Dari Sayangnya Dari Perspektif Perspektif Itu Sangat Kurang Sangat Kurang Penyebabnya Saya Kira Macam Macam Salah Satunya Yang Pertama Yang Saya Tadi Sebut Ada Dikotomi Antara Aksi Membuat Karya Dengan Aksi Menjelaskan Karya Seniman Percaya Aksi Membuat Karya Itu Adalah Lebih Luhur Daripada Aksi Menjelaskan Karya Misalnya Sehingga Bikin Karya Saja Menjelaskan Itu Tugasnya Orang Lain Gitu Karena Keluhuran Seniman Itu Ada Pada Membuat Karya Nah Sehingga Memang Menangkap Saya Sendiri Juga Gak Tahu Menangkap Produksi Pengetahuan Yang Dilakukan Oleh Seniman Itu Bagaimana Itu Saya Tidak Belum Tahu Ada Formula Yang Jelas Tetapi Contoh Kasus Buku Mes 5 6 Yang Semacam Ini Gitu Dengan Perspektif Yang Beragam Ada Masalah Koorganisasian Ada Masalah Pertemanan Masalah Pindah Pindah Ruang Itu Membantu Saya Untuk Memahami Oh Ternyata Mas 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 Estetika Jenis Ini Itu Karena Ini 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 Membantu Nah Tetapi Tentu Saja Perlu Lebih Banyak Lagi Perlu Lebih Banyak Lagi Tambahan Sedikit Karena Gita Tadi Menyebut Apa Buku Trezler Yang Tidak Dikutip Disini Itu Juga Sangat Mengejutkan Kalau Kita Memandang Buku Ini Sebagai Satu Pengkajian Akademik Juga Di Indeks Itu Juga Ada Nama Alex Supartono Yang Disebut Di Halaman Yang Cukup Banyak Tapi Sebenarnya Tidak Ada Sama Sekali Di Dalam Buku Itu Apa Tulisannya Alex Supartono Saya Kira Di Luar Masalah Masalah Yang Terjadi Antara Yudi Suryat Mojo Dan Alex Supartono Karya Karen Streisler Memang Lowong Tidak Dikutip Disini Terutama Di Bagian Sejarah Dan Juga Karya Alex Supartono Disertasi Dia Juga Tidak Disput Disini Cukup Penting Tetapi Enggak Wajib Wajib Amat Cuman Kalau Kita Menduduk Kanya Untuk Membaca Sejarah Fotografi Penting Terima kasih Kita Untuk Tambahannya Terima kasih Kepada Kedua Pembicara Atas Responnya Baik Kawan-kawan Kita Buka Termin Yang Kedua Saya Memberi Kesempatan Lagi Kepada Rambu-rambu Kita Itu azan Kalau Udah azan Berarti Kita Berhenti Diskusi Pergi Sholat Iya Empat Orang Pernanya Silahkan Satu Yang Lain Iya Silahkan Jadi Yang kedua Nanti Pak Leak Berhenti Gelisah Mau Tanya Temu Apa Bingung Jadi Saya Merah Meranaga Saya Mungkin Lebih Bertanya Pada Atau Memikirkan Mengenai Mungkin seni dan fotografi Mungkin lebih ke arah Asistensi kita sebagai manusia Atau filsafat Saya Tertarik Dengan Apa yang Dilema Kevin Carter Dari Bang Bang Club Kita Berabad-abad Berabad-abad Lamanya Kita telah menciptakan Karya seni Berabad-abad Lamanya Tapi Nyaris Hampir Tak ada Seorang Sendiman Yang Mau Untuk Mengakhiri Karya Seninya Sendiri Atau Mungkin Menghancurkannya Atau Pada Akhirnya Seperti Kayak Kevin Carter Dia Terjembra Pada Dilema Karena Dia Terlalu Sensitive Terlalu Berkejola Dengan lingkungan Dan lain Sebe Akhirnya Karya seni Mati Beserta Dirinya Sendiri Menurut saya Seni adalah Salah satu Bagian dari Mentalitas Manusia Dan Manusia Keinginan Manusia Adalah Untuk Hidup Selamanya Abadi Dan seni Selalu Ingin Mengabadikan Dirinya Amin Dan ini Pertanyaan Mendasar Dan Jika Seluruh Seniman Ingin Terus Mencipta Karya seni Karya seni Karya seni Itu berarti Dia mencipta Objek Mencipta Barang Benda Dan lain Seperti Mengubah Seluruh Struktur Alam Dan lain Sebagainya Untuk Diri Dia Sendiri Untuk Manusia Apakah Dia pernah Berpikir Apalagi Seorang Fotografer Fotografer Dia Selalu Berkaitan Dengan Realitas Sekitar Dia Entah Itu Kedilakturan Entah Itu Kemiskinan Entah Itu Egoisme Masyarakat Entah Itu Macem-macem Dan Itu berkaitan Dengan Existensi Manusia Bener-bener Sangat Tertarik Dengan Kevin Carter Itu Pada Akhirnya Tidak Kuat Apakah Seniman Seniman Yang Akhirnya Kuat Hidup Adalah Seniman Seniman Yang Pada Akhirnya Berkolaborasi Dengan Kepura-puraan Hidup Dia Oke Aku akan Mencok Instuisi Saya Tentang Kemiskinan Oke Tentang Kediktatoran Oke Tentang Apapun Saya Berhenti Disini Yang penting Saya Mencipta Dia Menghabisi Sebagian Dari Dirinya Sendiri Poinnya Apa Mas Saya Gimana Enggak Ngomong Sebentar Waktu Kita Terbatas Jadi Langsung Saja Kira-kira Yang Mau Ditanyakan Atau Dikonfirmasi Apa Kenapa Para Seniman Terus Berkarya Dan Kenapa Mereka Terus Menciptakan Terus Menciptakan Dan Kapan Mereka Berani Berkata Cukup Dan Berhenti Berdebat Soalnya Gini Terakhir 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 Kayaknya Kita Gimana Jadi Saya Akan Berkata Tolong Berhenti Berdebat Karena Perdebatan Itu Karena Kalian Mengingitkan Hidup 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 Itu Perbedaan Manusia Itu Berbeda Dan Seniman Itu Ya Penanya Kedua Silahkan Pak Agung Kurniawan Tadi Saya Tengah 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 membaca arah buku ini kemana di bawah itu jadi saya tanya dengan bagaimana buku itu menciptakan dalam masyarakat sendiri Pak kita sekarang banyak orang membuat buku, banyak kelompok membuat buku, yang ini saya tanyakan sebenarnya kira-kira bagaimana kita menempatkan buku itu dalam dalam situasi sendiri Pak sekarang karena saya agak khawatir bahwa sebenarnya apa yang kita buat, seniman dan juga para pemulis buku itu kadang-kadang memang tidak menuju kemana-mana jadi saya agak skeptis melihat buku ini penting saja kalau kita berpikir secara romantik optimis, tapi saya kira bagaimana menempatkan buku ini dan kemudian bagaimana menempatkan mes dalam wacara disurpa itu saya tidak tidak begitu meyakini kepentingannya saya lebih memandang setiap buku yang dibuat oleh seniman itu sesungguhnya adalah semacam nisan saya kira kemudian menanggiskan kematiannya saya kira karena itu yang terjadi di sini saya kira saya tidak terjadi di tempat lain karena kemudian memuliakan karya seninya kemudian sebuah muslim yang dibuat dan itu selesai-selesai karena untuk membuat buku saya kira mencetak buku bukan itu saja yang dibutuhkan tapi dibutuhkan banyak hal yang lain yang kita tidak siapkan yang memang disarutnya menjadi tugas banyak orang bukan hanya seniman bagaimana buku itu ditempatkan dalam konteks sosialnya bagaimana menempatkan dalam ruang seni rupanya yang itu mungkin belum dikerjakan menempatkan buku baik tapi saya kira juga diperlukan cara hal lain untuk kemudian bagaimana buku itu terbaca yang itu mungkin belum ini bukan pertanyaan ini cuma komentar saja saya kira terima kasih selanjutnya masih ada yang ingin bertanya silahkan yang belakang ya terima kasih nama saya Fidi Sandoso dari Pasca Sarjana yang ingin saya tanyakan tentang apa diskusi kita soal ini adalah tentang foto tadi jujur saya punya kebimbangan sendiri karena saya juga kalau boleh cerita S1 bukan seni S2 baru seni jadi mergadakan seni yang saya tanyakan saya kesulitan membedakan antara media foto dan karya seni foto bagaimana kita membedakannya yang kedua apakah arah pembicaraan kita akan membicarakan kembali lagi seni untuk seni atau seni untuk ilmu ketahuan untuk sosial apakah akan kembali ke sana lagi terima kasih terima kasih satu lagi satu lagi ada kalau tidak ada saya tunjuk iya silakan bu melang silakan bu melang silakan saya tidak setuju dengan agung saya tidak setuju dengan agung bahwa buku mungkin tidak penting saya pikir selalu sangat penting terutama di lingkungan kita di mana kita kurang berfokus pada sesuatu jadi buku ini menurutku ya karena itu kita duduk di situ bersama untuk mendiskusikan bersama jadi meskipun setiap buku pasti ada kekurangan dan apa namanya apalagi prosesnya begitu lama jadi ada bagiannya mungkin sudah out of date tetapi pasti kita bisa dapat beberapa refleksi untuk berpikir terus juga untuk apa apa namanya bukan hanya refleksi lihat kembali tapi juga buat kemana kita memposisikan diri kita sekarang ini dan ya mungkin di situ aku juga merasa sayang bahwa tidak ada orang mes duduk di sini untuk segaligus juga membahas beberapa hal jadi ya ini segaligus juga pertanyaan kepada orang-orang mes jadi kalian menjadi kolektif saat sekarang ini dilihat sebagai apa kalau mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu kalian mulai sebagai kolektif pasti visi kalian berbeda dengan saat sekarang ini dan semoga kita bisa jawaban di buku ini tapi karena proses empat tahun barangkali juga belum ada refleksi ini dalam buku ini jadi saya sebenarnya gak punya pertanyaan itu aja terima kasih ya terima kasih langsung saja siapa mas antarik saya dulu yang merespon beberapa pertanyaan dan beberapa statement dari Pak Ed dan dunia yang pertanyaan soal penanya pertanyaan itu tadi kenapa sih mau berkarya dan kira-kira kapan berkarya wah itu saya gak bisa jawab daripada saya ngaruh-ngaruh gak bisa jawab saya mohon maaf kalau pertanyaan definisi tadi saya hindari saya tidak yakin itu berguna sekarang untuk disarakan mohon maaf saya tidak tidak menilai pertanyaan ini baik atau berubah tapi untuk sekarang saya mengulang saja pernyataan Leak tadi bagaimana sih buku itu diciptakan ya kita tahu teknisnya tapi saya setuju dengan Leak kalau kita ingin tapi Cengkel juga mengatakan infrastruktur kalau bahasa pemerintah itu sangat pras sarana dan prasarana mungkin yang tahu yang pernah lebih baru saja kalau kita mau membicarakan bagaimana pengetahuan diciptakan melalui seni salah satunya wujud akhirnya seperti ini tidak seperti ini tapi salah satunya ini untuk memastikan itu terjadi lagi dan bisa seperti itu berkali-kali maka ya seperti yang Leak katakan tadi sarana dan prasarananya ada apa enggak orang-orang yang menulis disini ini ini gimana kalau tadi kita bilang otonomi sama seperti Melak Mbok saya tidak akan menuduh kalian narkisistik deh tapi Mbok teman-teman mes lebih banyak menulis karena kalau menggantungkan seperti yang dibilang antariksa tadi menggantungkan pada penulis-penulis yang pekerjaannya menulis dan seniman bikin karya aja tidak menulis maka sarana dan prasarananya meminjam dan meminjam itu ya ya kalau ada kalau tidak ya kalau yang dipinjami masih mau dipinjam orang-orangnya tadi juga sudah disebut kata-katanya itu perlu di diakumulasi dipastikan ada dan siap dipakai gitu dan bukan ya ini baik tapi kalau ini akan terjadi lagi saya sungguh mengharapkan teman-teman mes selain menulis ya tidak senimuas menulis juga tapi sebagai kolektif peran menulis itu harus diambil tidak diserahkan kepada para penulis tahu apa para penulis tentang semua biar ya nah terima kasih jadi merespon dari Bu Mela tadi tampaknya memang kita butuh semacam suara dari kawan-kawan mes suara yang terbungkam suara yang terbungkam jadi pada kali saya akan menunjuknya secara otoriter jangan laki jangan laki bukan mas laki jadi kepada ini abu siap saya pikir ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi disini karena abu atau jadi urusan kita bukan cuman bisnis yang itu ngomong tentang mes karena sebagai anggota baru dan juga saya menemukan sih ada tulisan kalau tidak salah tulisannya kita kalau bukan tulisannya Mbak Nuni yang menyeroti tentang anggota muda mes yang terbebani sejarah besar pendahul-pendahunnya kira-kira kalau sebagai generasi baru itu meresponnya seperti apa jadi harus punya sikap di generasinya saya belum tercatat sejarah mes itu masih sejarah awal sampai generasinya kanak sama doli saya sama abut itu masih ya belum menuliskan sejarahnya di mes saya masuk itu saya pertama ikut magang jadi 2010 jadi anak mes itu tahun 2011 pada awal-awal saya masuk saya masih sangat senang ya kemudian karena banyak hal yang saya bisa belajar gitu tentang metode penciptaan dan cara berpikir gitu terus setelah itu mentok dan saya pikir saya harus belajar dengan ketiduan komunitas tapi tetap ya saya harus punya pandangan baru tentang generasi saya ya ya mereka sudah menemukan dirinya gitu mereka sudah mencatat sejarahnya tapi saya masih follower sejarahnya masih pengikut aja masih begitu ya terima kasih Bung Teo ada yang mau ditambahkan? abut 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 pacar lah pacar abut wah hilang abut pacar pacar ya baik jadi nanti kita akan berikan kesempatan lagi tapi karena kita masih punya waktu saya akan membuka termin yang ketiga untuk buku apapunnya silahkan langsung saja mas terima kasih nama saya Bari saya dari Kelaten siapa? Bari sangat jauh pertama saya bicara selamat buat temen-temen MES atas 10 jualan hubunya ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di forum ini yang pertama soal video bahasa kalbu tadi gitu karena memang soal istilah bahasa kalbu tadi saya punya dugaan memang ada secara sengaja mereka memilih bahasa itu artinya memang pertama pertama memang saya tidak tahu ini ini dugaan apakah memang sengaja memang jarak itu dibuat antara seniman dengan pemirsa nya sehingga memang ya memang maunya keinginannya memang diperbincangkan diramaikan jadi memang ya tidak ada gairah untuk mencoba memproduksi sebuah ilmu pengetahuan nah itu dugaannya itu karena memang ada dihindari itu memang ada keengganan nah tapi kemudian juga yang yang membuat saya sedikit terheran bahwa dalam setiap pameran biasanya si seniman itu selalu membuat statement-statement gitu kan terkait dengan apa karya-karyanya gitu kan bisa jadi bahkan narasi-narasi itu memang menyibung sampai ke apa bagaimana praktik mereka ketika melahirkan gagasan-gagasan itu sehingga sampai tercipta sebuah karya produk karya seninya nah kenapa kemudian itu tidak dideklarasikan sebagai sebuah pengetahuan kenapa mereka tidak ya saya sendiri maaf belum membaca buku-buku itu cuma saya mengikuti dari awal arah pembicaraan tadi artinya memang ya ilmu pengetahuan terkait bahasa seni fotografi itu memang belum lahir di buku-buku itu ya terima kasih ya masih ada tambahan kalau soal ketika kita misalnya beririsan dengan disiplin bidang ilmu lain semuanya kalau science complexity itu dia berada di blok yang mana sih kalau di blok seni sekarang kan sedang populer ketika memang berbagai disiplin ilmu misalnya dari seni kemudian ketemu dengan orang elektro ketemu dengan orang apa itu yang kompleksitas itu itu sekarang berada di yang maksudnya studi lintas posisinya di mana oke terima kasih karena tidak ada yang yang mengajukan pertanyaan lagi ini oh iya silahkan sore selamat buat mes atas punya ini bicara pengetahuan ini kan persoalan kesepakatan kita saya kira itu berdasarkan kita punya kesepakatan namanya saya berbicara pengetahuan itu ya kita tidak lepas dari teori sementara teori itu kesepakatan kita bersama nah itu saja ilmu pengetahuan itu merupakan ideologi juga bagi kadang itu rancu kita selalu mempercayai ilmu pengetahuan nah khususnya buat mes mes judul saja saya baru 4 tahun di Jogja saya berfotografi juga saya pernah memotong salah mas haki saya ada di sini nah jujur saja mes sebenarnya banyak yang mengincar mes di Jogja untuk menjadi menambah pengetahuan di fotografi kontemporer itu sendiri hanya memang kadang mes itu tertutup tertutup dan belum banyak yang mengetahui mes mes itu masih dianggap eklusif bagi orang-orang yang belum memahami mes ini ini pandangan saya ya disini perang mes lah untuk memberi disini saya tidak bicara ilmu pengetahuan tapi bagaimana mes memberi pengetahuan kepada generasi-generasi fotografer berikutnya karena ini apalagi bicara mes mitosnya mes adalah kontemporer ya seni kontemporer nah bagaimana bahasa kontemporer ini diberi pemahaman kepada generasi-generasi kedepannya baik akademisi dan akademisi tidak memahami itu juga terkadang seni kontemporer itu inilah perang mes dengan adanya buku bisa memberi pengetahuan baru bagi generasi-generasi fotografer ke depan sejajah mungkin terima kasih iya tadi ada bisikan dari Mas Sinom juga dan beberapa pertanyaan memang itu semestinya dijawab oleh kawan-kawan dari mes jadi mungkin untuk sebelum saya serahkan kepada Mas Sinom dan Mas Antariksa mungkin ada yang mau dikonfirmasi dari sekitar empat respon tadi wawo 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 tempat tuh wawo 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 kita melihatnya kalau orang-orang yang menggunakan medium fotografi itu karya seni itu kok sekian tahun tetap saja gak banyak terus orang selalu kalau ngomong fotografi, merujuknya kita padahal kita butuh hal lain misalnya sparing mau ada orang yang bikin yang beda yang gak perlu beda, maksudnya yang bisa berantem sama kita hal seperti itu, kemudian akhirnya mungkin kita cerita aja perjalanan kita cara terbuka adalah meminta orang lain untuk membicarakan kita itu paling enak dan lebih menurut kita juga lebih tidak terkesan gimana, maksudnya juga karena juga gak banyak yang bisa berulis makanya kita meminta orang-orang untuk melihat praktek kita sekian tahun dengan blueprintnya itu sebenarnya tulisan Yudi Surah Mojo itu kita anggap sebagai blueprint karena kita melihat bahwa kemunculan MES itu kalau dari judulnya kalau dari judulnya kulisannya Yudi kan tantangan ruang MES itu sangat-sangat berkaitan dengan tantangan ruang pada akhir 90an jadi itu persoalan tantangan ruang yang fisik sebagai waktu itu jadi kita butuh sebuah space yang bisa mengakomodasi karya-karya tipe anak-anak isi media rekam waktu itu sedangkan waktu itu ada kayak FPSI bikin salon itu gak mungkin menerima kita ya nah persoalan-persoalan itu kemudian kita menganggap bahwa Yudi ini tulisannya sebagai blueprintnya makanya semua tulisan disuruh berdasarkan itu Yudi kan berakhir tahun 1999 nah ketika Yudi berakhir disitu MES mulai kayak gitu tadi yang terakhir apa? Sukri ya? masalah kita menjangkau menjangkau memang ada sedikit pergeseran di pertengahan 2000an kita banyak sekali melakukan workshop-workshop bahkan kita kerja di beberapa bisa di Bantu itu banyak sekali di pertengahan 2000an tapi semakin kesini karena secara individu mulai banyak yang terkenal dan melaku karyeranya jadi usutannya jadi lebih jadi beda jadi beda ini jujur aja persoalan itu merubah banyak hal dalam kita melakukan kesenian juga jadi semakin kesini terus kemudian kita berpikir bahwa ya kalau begitu kita berkuat karir individu jadi lebih banyak mampus individu-individu untuk aktif membuat sebagai seniman saya sendiri sudah sama mes sudah sejak 2002-2003 tapi saya bikin pameran baru 2010 jadi ada waktu 8 tahun yang yang kemudian jadi saya masih muda masih kalau dari karirnya jadi hal seperti itu mulai kita pikirkan di 2010an mempus anak-anak untuk bikin karya personal meniti karir secara individu kalau kemudian dianggap bahwa kita jadi agak menjauh dari publik atau terkesan tertutup itu kayaknya dimana-mana seperti itu itu sulit sekali karena sebenarnya hukumnya sendiri terbuka dan ruangnya bisa dipakai untuk presentasi gratis macem-macem tapi enggak tahu itu persoalan mentalis kita yang memang susah berkenalan dengan orang-orang yang enggak tahu tapi memang sebenarnya enggak terkutup kayak kolektif-kolektif lain itu sih ada lagi mungkin yang saya lupa selanjutnya saya serahin kepada masang tarik saya mau komentar tadi sebenarnya mau nyambung inong tapi kelupa anti awal tadi yang saya mau bilang berkaitan dengan produksi pengetahuan di dalam dunia seni ini saya mau bilang bahwa pengetahuan itu menjadi pengetahuan kalau dia ditransmisikan jadi kalau dia disimpan ya bukan pengetahuan pengetahuan itu menjadi pengetahuan kalau dia bisa dipindahkan kepada orang lain jadi kalau seniman punya teknik punya gagasan kemudian teknik dan gagasan itu tidak bisa dipindahkan ya itu bukan pengetahuan itu mungkin magic atau apalah yang lain jadi pengetahuan itu harus bisa ditransfer menurut saya nah itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang pengetahuan di dalam produksi pengetahuan di dalam dunia seni yang tadi di tengah rai inong ada dua model yang pertama pakai bahasa teknik atau bahasa keterampilan yang satu lagi dalam bahasanya inong bahasa kalbu atau interior menjelaskan perasaan apa yang dirasakan apa yang dilihat dan seterusnya yang kadang-kadang tidak bisa di tidak bisa diteransmisikan hanya bisa dibaca saja tapi itu tidak pindah pengetahuan itu yang namanya rasa sedih setiap orang itu kan beda-beda kalau kita mengatakan saya sedih itu bukan berarti dia bisa diteransmisikan begitu saja harus ada formula tertentu harus ada bahasa tertentu untuk menjelaskan kesedihan itu supaya menjadi pengetahuan itu sebabnya misalnya kenapa ketika kita membaca sebuah puisi misalnya atau paragraf sebuah novel yang menceritakan kesedihan kesedihan itu bisa ditransfer kepada kita nah catatannya begini berkaitan dengan kecenderungan seniman yang mencoba memistifikasi dirinya sendiri seolah-olah apa yang dia lakukan itu adalah khas unik tidak bisa dipindahkan dari pengetahuan yang hanya dia miliki tidak bisa dipindahkan orang lain secara filosofis dan sosiologis ada keyakinan yang maaf memakai bahasa teknis yang disebut pengalaman ahai jadi yang namanya pengalaman yang paling mendasar yang paling ketubuhan itu yang bisa dirasakan sendiri saya tidak setuju dengan pandangan ini karena kalau begitu apa gunanya semua keterampilan atau semua pengkajian yang selama ini kita yang kita pelajari di dalam sejarah saya kira perlu upaya yang sungguh-sungguh betapapun sulitnya betapapun tadi dibilang secara teknis nulis si Raiso seniman misalnya mutret misalnya gambar misalnya bikin film nulis bukan pekerjaan dia tapi harus ada upaya sungguh-sungguh untuk mentransmisikannya bukan hanya dalam bentuk tulisan jadi jangan juga memitoskan tulisan tulisan bukan satu-satunya moda untuk mentransmisikan pengetahuan saya mau ambil contoh di dalam bidang yang saya tekuni misalnya sejarah pada masa lalu sejarah itu mendasarkan diri pada sumber-sumber konvensional arsip dokumen kertas foto dan seterusnya sehingga kita punya sejarah dengan cara semacam itu dan sesuatu yang dianggap nyata sungguh-sungguh terjadi itu adalah sesuatu yang disebut hitam di atas putih kalau di dalam bahasanya kita ngomongin fotografi di dalam bahasanya itu sebabnya fotografi kita sering kalau orang mempelajari mempelajari fotografi disebut wah kita itu memang tidak punya kebudayaan mendokumentasi foto itu seperti mendokumentasi pengetahuan tertentu nah di dalam penulisan sejarah yang konvensional yang nyata itu yang ada dokumennya yang ada bukti fisiknya dulu kan kita begitu tetapi kemudian ada kesadaran baru bahwa biografi seseorang meskipun ditulis orang lain bisa jadi sumber sejarah novel bisa jadi sumber sejarah pernyataan lisan bisa jadi sumber sejarah sehingga sekarang misalnya kita berdebat apa yang terjadi pada tahun 65 kok sejarah yang ditulis Nugrohonoto Susanto berdasar dokumen-dokumen seperti itu tapi kok ada pengakuan para penyintas 65 yang tidak pernah ditulis dinyatakan secara lisan itu menimbulkan apa perdebatan nah jadi yang saya mau katakan yang paling mendesak adalah kemauan dan kesungguh-sungguhan untuk mau mentransmisikan pengetahuan ini dalam bentuk apapun tentang ketulisan atau lisan atau apapun dengan begitu saya kira kita bisa menjadi lebih optimis pada masa depan pengetahuan yang diciptakan oleh dunia seni saya membayangkan misalnya buku semacam ini kalau teman-teman mes tidak bisa menulis ya rekaman saja di wawancara di transkrip saja taruh disini ini itu jelas langsung akan memberikan pandangan yang saya kira sangat berbeda dengan para penulis dari luar ini tadi misalnya nah kalau saya pakai contoh di dalam di dalam ilmu sejarah jadi kita juga harus membongkar mitos-mitos ini ya saya kira itu penting di dalam sejarah seni jadi bukan hanya orang luar tetapi seniman pun bisa juga mentransmisikan pengetahuan dengan cara dia sendiri salah satunya sekarang yang paling mudah secara lisan tentu saja nah yang kedua tadi ada pertanyaan soal mass exclusive di waktu Raihsan jawab sama ini mas posisi studentitas disiplin saya tidak tahu karena saya tidak di universitas yang ngerti mestinya orang universitas yang saya tahu tadi Inom sudah menyinggung sedikit misalnya sekarang ada banyak studi untuk mencapai derajat keserjanaan tertentu ada studi yang pengkajian berbasis praktik misalnya jadi katakanlah mau mencapai gelar S3 itu tidak harus menulis disertasi tetapi misalnya membuat pameran tetapi bukan berarti itu tadi catatannya itu juga harus diartikulasikan supaya bisa ditransmisikan supaya sah dia bisa disebut pengetahuan kemudian yang saya mau kasih contoh lain lagi Inom saya kira pasti lebih tahu ada yang disebut sekarang misalnya penelitian artistik jadi jadi penelitian model penelitian yang menggunakan yang menggunakan pendekatan dan aksi aksi artistik di dalam pengumpulan data bahkan sampai penyajiannya misalnya ada yang jadi hal-hal semacam ini sudah mulai lumrah dan sudah mulai diterima di belahan dunia yang lain disini belum ya terima kasih tidak menambahkan beberapa ya terima kasih kepada kedua pembicara kita saya pikir waktunya kita cukupkan sebenarnya masih ada pesan satu ini sih penanya sih tapi saya pikir karena waktu barangkali nanti bisa didiskusikan dan barangkali juga kawan-kawan yang merasa tidak puas dengan diskusi ini bisa melanjutkan di mes pokoknya datang saja itu saja pesan saya dan buku ini saya pikir dia penting untuk dimiliki jadi selain sebagai salah satu pegangan penting bagi teman-teman yang tidak mendalami tentang sejarah fotografi saya pikir ini salah satu maklum opus lah yang itu jadi yakin saja isinya bermanfaat yakin saja jadi itu poin dan saya tidak bermaksud untuk mereduksi apa yang sudah disampaikan kedua pembicaraan tadi karena banyak hal yang sudah disampaikan terutama pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saya pikir juga masih menggelisakan kita saya sebenarnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar juga jadi terkait dengan statementnya mas antariksa tadi jadi ada satu pendekatan pelitian sebenarnya yang menggunakan curhat sebagai metode itu saya pikir sangat penting dan bisa digunakan dalam pelitian-pelitian artistik karena lewat curhat itu kemarahan kebahagiaan kesedihan itu bisa diluangkan di situ itu bisa digunakan sebagai metode dikenal sebagai model pelitian autoetnografis jadi itu bisa digunakan dalam pelitian-pelitian artistik jadi sifatnya tidak intuitif seperti yang disinggung mas sinong dan antariksa tadi karena rata-rata memang penelitian terutama penciptaan misalnya sifatnya banyak yang mengarah ke hal-hal yang sifatnya intuitif dan mana kalau dapat inspirasi intuitif seolah-olah datang dari langit jadi itu sebenarnya kalau dalam kasus psikoanalitis itu psikosis orang psikosis itu orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain contoh paling mentahirnya itu nabi jadi seperti itu saya pikir kawan-kawan sangat menarik diskusi kita sekali lagi terima kasih kepada mislimenam kita beri aplaus kepada terima kasih terima kasih telah menyempatkan diri datang di tempat ini akhir kata selamat sore terima kasih selamat menikmati